Viral di media sosial, video detik-detik bom Israel meledakan gedung yang lokasinya di samping gereja. Bom tersebut menghantam saat gereja dipenuhi dengan umat Kristen yang sedang peribadah. Perisiwa tersebut terjadi pada Minggu 1 September. Serangan tersebut menyebabkan jemaah gereja St. Porpyrus Panik. Serangan bedara itu melukai anak-anak dan wanita yang berada di sekitar lokasi. Arab Israel telah berulang kali melakukan penyerangan di tempat ibadah warga Palestina. Sejumlah masjid dan gereja di Palestina diketahui telah menjadi sasaran Israel berulang kali. Kekejaman Israel tersebut menjadi sorotan Paus Franciscus. Paus Franciscus pernah mengutuk aksi Israel dengan menyebut sebagai tindakan terorisme. John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!